Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Channel Hasan Soda, channel yang campur-campur isinya Tapi semoga bermanfaat Untuk sampaian semua ya Di kesempatan kali ini saya kedatangan Satu kuah paket dari Sofi Yang isinya adalah Salah satu alat penunjang Channel Youtube ini Nanti jalan berkembang Seperti yang ada di judul Saya akan unboxing Satu kuah miklavelier Atau miklipon Yang dulu saya pernah punya Dan menunjang sekali Untuk pekerjaan Terutama dalam membantu saya Menangkap suara Ketika saya mengambil video Atau mau acarain seseorang Tapi yang dulu mik saya Dulu itu hilang Karena keteledorannya Jadi satu tas itu hilang semuanya Akhirnya Miknya hilang dan saya Kembali membeli ini Paket ini Semoga paketnya original Dan juga berfungsi dengan baik Nanti kita unboxing sama-sama Dan juga langsung kita review produk kita Oke dan ini dia paketnya Mari kita unboxing sama-sama Kalau pengirimannya Agak lambat soalnya Kan kita unboxingnya hari Sabtu Ternyata aktifnya dia Dari Senin sampai Tokonya itu Apa Senin sampai kok Biasanya normal pengiriman Tokonya Setelah Tidak bayang Ya tapi kan Sabtu Agus ini Ini hari apa ini Ya jadi Semen baru dikirim Kelasa Bebuk Sekaligus nanti Kita Perlihatkan ke penjualnya Untuk unboxingnya Kita video Terus kemudian Kita cantumkan di Komlom Penilaian Aduh Saya ingat Jadi dulu ceritanya Saya pernah punya mic ini Cuma hilang Dan Kualitasnya bagus Sangat bagus tadi Cuma yang saya khawatirkan Dari paket ini Ada yang KW Ada yang Ori Semoga kita dapat yang Ori Sudah beberapa kali Saya kemarin Lihat Tutorial di Youtube Juga Membandingkan Antara yang KW Dan yang Ori Semoga kita dapat Yang Original Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Salah satunya Kemarin itu Ciri khas Antara yang Ori Dan yang KW Itu yang Ori Itu Ada hologram Seperti ini Nah Terus di Barcode sini Nah ini Barcode-nya Ini bisa di-scan Terus kemudian Nanti kita di Websitenya Boya Serinya akan keluar Kalau yang Depan nanti Saya munculkan Di Di Apa namanya Di layar Seperti apa Contoh yang KW Dan yang Original Nanti tinggal Kita lihat Kualitas Kualitas Suaranya Seperti apa Ini yang versi 2 Dual mic Jadi Biasanya untuk Ini juga Ini salah satu Ini salah satu Apa Tandanya Antara yang Ori Dan yang Tidak Ori Di kemasannya Ini Nah ini Kelihatan kan Kalau yang Gambar Mic-nya itu Ada glossy Glossy-glossy Muncul Timbul Kalau yang Ori Itu tidak Kayak pudar Yang KW itu pudar Kalau yang Ori Itu muncul Kayak Semoga ini Yang asli Nanti kita lihat Kualitas suaranya Dan saya Bandingkan Dengan Mic Yang Biasa Mic Lavalier Biasa Bukan Merk Boyang Oke Sekarang kita Buka Kita lihat Isinya Seperti apa Kita dapat Paket apa Saja Kalau harga Terjangkau Ya Bahkan Relatif Agak Murah Sekarang Dibandingkan Awal-awal 2-3 tahun Yang lalu Dalam Paketnya Kita Mendapatkan Nah Ini dia Ini Nanti kita Jadikan Perbandingan Antara Yang KW Dan yang Yang Ori Ini boxnya Seperti ini Kalau Untuk Tipenya Itu BYM1DM Dual On Direktorial Direktional Lavalier Mic Merkanya Boyang Tipenya BYM1DM Kemudian Spesifikasi Yang lainnya Ini Seperti inilah Di pelajari Sendiri Aja Seperti ini Terus Kemudian Kita Dapat Seperti Apa Ini Terus Hanya Kartu Garansi Seperti ini Terus Kemudian Buku Panduan Manual Book Seperti Ini Yang Isinya Eh Pastinya Buku Panduan Untuk Penggunaan Ya Terus Kemudian Kita Dapat Poach Atau Tempatnya Ini Ini Kartu Garansi Yang Ori Ini Kartu Garansi Yang Dari Distributor Kalau Ini Tadi Kan Produk Garansinya Garansi Luar Kalau Yang Ini Dari Distributor Ada Nomor Serinya Dan Sebagainya Ini Nanti Kita Scan Coba Seperti Apa Ini Kartu Garansi Nah Kemarin Dari Beberapa Video Unboxing Mic Boya Ini Yang Original Rata-rata Dapat Kartu Garansi Seperti Ini Yang KW Tidak Ada Nah Ini Juga Salah Satunya Ada Kita Dapat Stiker Kalau Yang KW Kita Dapat Stiker Ini Kita Dapat Stiker Seperti Ini Terus Dalam Poach Ini Dalam Satu Poach Ini Pochnya Beda Kalau Yang KW Agak Keras Kaku Ini Lemes Kayak Kulit Sintetis Nah Dalam Paket Itu Ada Ini Nanti Yang Jadi Acuan Antara Original Dan KW Ini Yang Kemarin Saya Lihat Itu Ada Grid Itu Kayak Apa Grip Kasar Kasar Itu Yang KW Kasarnya Besar Besar Ruas Ini Halus Nah Ini Untuk Ini Kayak Apa Ya Istilahnya Receiver Atau Apa Alatnya Untuk Menentukan Kita Nanti Pakai HP Atau Pakai Kamera DLSR Ini Disini Burung Nah Ini Kalau Untuk Kamera Nanti Kita Switch Ke Atas Nah Seperti Ini Terus Kemudian Kalau Untuk Pakai HP Cukup Di Atas Smartphone Kita Switch Ke Bawah Seperti Ini Karena Nanti Kalau Pakai Kamera Kita Pakai Batere Tambahan Baterainya Disini Nah Ini Kita Buka Sama Sisa Masih Ya Saya Hafal Karena Dulu Pernah Punya Nah Ini Baterainya Baterainya Kecil Kayak Baterai Jam Batere Main Baterai Bawaannya Coba 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 Mantikan Dulu Oke Ini Ada Apa Namanya Ini Untuk Mic Nanti Ada Penjepit Ini Untuk Ujungnya Sudah TRS Atau Tiga Garis Jadi Bisa Langsung Ke HP Tapi Ini Plastik Ini Bukan Besi Ini Juga Plastik Ini Yang Agak Berat Ini Metal Oke Terus Kemudian Kita Dapat Nah Ini Bedanya Kalau Yang KW Biasanya Plastik Bening Plastik Plastik Bening Terus Kemudian Baterainya Biasanya Terpisah Coba Kita Buka Ini Plastik Burem Disini Kita Dapat Apa Aja Nah Ini Pastinya Disendiri Plastik Baterainya Sendiri Dan Ada Logo Seperti Ini Ada Segel Seperti Ini Kalau Yang KW Gak Ada Cuma Kayak Plastik Clip Yang Ada Merah Merah Disini Yang KW Kita Dapat Baterain Terus Kita Dapat Fom Untuk Peng Penghilang Noise Yang Lancep Di Mic Kemudian Kita Dapat Penjepit Penjepit Dua Biasanya Ya Dapat Penjepit Dua Terus Busanya Dua Sama Apalagi Kita Dapat Oh Ini Jack Jack Untuk Biasanya Untuk Kemixer Atau Alat Perekam Lainya Dari Ini Kecil Ke Besar Itu Selebihnya Apalagi Ini Oh Silikat Gel Udah Dapat Dapat Itu Aja Oke Jadi Dalam Paket Pembelian Kita Mendapatkan Pouch Yang Memudahkan Kita Untuk Membawa Mic Ini Kemana Mana Kemudian Ada Unitnya Sendiri Dengan Dual Mic Kemudian Kita Mendapatkan Busa Pelindung Anti Noise Kemudian Penjepit Dua Baterai Untuk Di Receiver Ini Kemudian Sticker Buku Garansi Dan Box Itulah Satu paket Pembelian Dalam Paket Boya B Boya B M1 DM Itu Nanti Untuk link Pembeliannya Saya cantumkan Di link Di distribusi Dan Sekarang Kita Coba Bagaimana Hasil Rekamannya Atau Hasil Suaranya Oke Ini Saya Merekam Tanpa Menggunakan Mic Jadi Langsung Apa Namanya Dari Kamera Suaranya Ditangkap Dari Kamera HP Nanti Kita Bandingkan Ketika Kita Menggunakan Mic Boya M1 DM Kemudian Kita Bandingkan Dengan Mic Lavalier Yang Merek Lainya Yang Harganya Murah Ini Saya Sudah Menggunakan Mic Clip On Boya Yang Sudah Saya Tempelkan Di Ini Di Kawas Ini Dan Keuntungannya Bukan Keuntungan Mungkin Ada yang Bila Keuntungan Ada yang Juga Bila Ribet Karena Satu Kabel Untuk Yang Satu Mic Panjang 4 Meter Jadi Kan Micnya 2 Jadi Masing Masing 4 Meter Kalau Panjang Sekitar 6 Meter Kalau Dari Kamera Dijadikan Satu Nah Ini Nanti Perbandingannya Bisa Sampaian Bandingkan Dengan Yang Tadi Yang Tanpa Menggunakan Mic Boya Dan Menggunakan Mic Boya Nah Mic Satunya Ini Nanti Fungsinya Kalau Misalkan Saya Pakai Dua-duanya Saya Kira Suaranya Sama-sama Saja Maksudnya Tidak Berpengaruh Tidak Pengaruh Sangat Meskipun Pakai Dua Ini Ini Dua Ini Sedangkan Saya Pakai Satu Sama Cuma Kelebihannya Kalau Kita Pakai Dua Yang Tipe Ini B Y M Satu DM DM Itu Maksudnya Dual Mic Jadi Mic Ada Dua Itu Untuk Podcast Atau Wawancara Jadi Misalkan Seperti Ini Kita Panggil Bintang Tamu Kita Mas Sayan Yeay Nah Ini Kamu kok Duduknya Bayi Di Panggung Nah Disini Kita Pakai Disini Nah Ini Kamu duduk Di sana Disini Agak Sana Nah Misalkan Nah Ini Misalkan Kita Buat Awancara Jadi Satu Dipakai Untuk Tamunya Satu Kita Pakai Jadi Misalkan Kita Tanya Siapa Namanya Mas Mas Sayan Suaranya Kelihatan Jelas Enggak Kelihatan Bukan Mas Misalnya Tanya Sama Yang Disana Kedengeran Enggak Suaranya Kalau Pakai Mi Clip On Namanya Siapa Sekolah Kelas Berapa Di mana Kurang Lebihnya Seperti Itu Jadi Kualitasnya Kemudian Lens Suaranya Atau Penangkapan Suaranya Ini Enggak Satu Arah Tapi Berbagai Arah Jadi Misalkan Pakai Satu Aja Ditaruh Di Tengah Sebenarnya Bisa Kurang Maksimal Tes T123 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 Nah Seperti Inilah Kualitas Mic Ketika Didekatkan Dan Dijauhkan Menandakan Bahwasanya Mic Ini Berfungsi Dan Perlu Diketahui Juga Bahwasanya Saya Memakai Kamera Bawaan HP Bukan Mic Apa Namanya Kamera Tambahan Open Open Kamera Atau Aplikasi Yang Lainnya Karena Dulu Memang Di HP Yang Sebelumnya Di Tipe Redmi Note 5 Itu Belum Tapi Untuk Di Redmi Note 10 Ini Sudah Support Mic External Jadi Tidak Usah Download Aplikasi Tapi Langsung Pakai Kamera Bawaan Sudah Bisa Menangkap Atau Menggunakan Mic External Seperti Ini Oke Dan Ini Hasil Dari Perekaman Mic Clip On Yang Harganya Di Bawah Rp 50.000 Panjang N Cuman 1 Meter Dan Ini Kualitas Seperti Ini Bisa Sampai Bandingan Sendiri Kalau misalkan Saya Taruh Di Saat Gini Suaranya Seperti Ini Nanti Kita Bandingkan Dengan Suara Bm Dual M Tadi Dual Mic Tadi Yang Punyanya Boya Dan Seperti Ini Hasil Perbandingannya Oke Pemirsa Mungkin Cukup Sekian Video Unboxing Dan Review Singkat Dari Mic Boya BYM 1DM Tadi Semoga Bermanfaat Menjadi Inspirasi Dan Menjadi Referensi Ketika Para Viewer Ingin Mencari Mic Clip On Untuk Kegiatan Dan Menunjang Youtube Sampai Semuanya Ya Intinya Semoga Video ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Ketik Ketik Subscribe Dan Juga Comment Dan Share Ke Media Sosial Yang Anda Punya Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh